Boneka unicorn memenuhi kamar Chloe, disinilah ia banyak menghabiskan waktunya. Chloe baru menjalani operasi cerebral palsy yang membuatnya tak dapat keluar rumah dan bersekolah selama sebulan lebih. Tapi kini ada Chloe versi virtual, Clobot, yang mewakilinya di kelas. Chloe mengontrol Clobot dari kamarnya melalui situs web pembuatnya Double Robotics. Bentuk robot ini seperti iPad di atas Segway. Lensa bersudut lebar 150 derajat memungkinkannya melihat ke seluruh kelas dan menyimak gurunya. Chloe belajar bersamaan dan membantu tugas kelompoknya. Klobot bahkan dapat menjawab pertanyaan. Chloe, apa yang grup Anda memiliki? Mereka membawa alat spesial untuk data. Saya pikir saya tahu jawabannya, saya akan mencoba. Dan saya dapat menjawabannya, saya seperti, oh, keberuntungan personal. Wow. Gurunya dapat melihat Chloe mengangkat tangan. Chloe menekan mouse dan menggerakkan slider di situs web yang menaikkan Clobot hingga setara dengan garis pandang gurunya. Chloe, bagaimana Anda? Saya akan merasa kemokan kerja karena saya bukan orang kecil. Menurut gurunya, Chloe dulu tidak seperti ini. Dia sedikit berpikir tentang mengembangkan tangan. Tapi sekarang saya rasa seperti, saya hanya memiliki Chloe di ruang. Bye. Istirahat makan siang, tak masalah. Chloe memindahkan pandangannya untuk melihat rintangan di lantai. Dan berjalan ke kafetaria dengan sahabatnya, Kyla. Sementara di kamar, ayah Chloe mengantarkan makan siangnya. Ketika sekolah usai, tugas Clobot pun selesai. Chloe mengarahkannya ke tempat charging. Distrik sekolah memiliki enam robot senilai 3 ribu dolar. Robot Chloe adalah sumbangan. It's been helping me a lot. Like a lot, a lot. Walaupun demikian, menurut Chloe, ia tak akan merasa kehilangan versi virtual dirinya saat nanti kembali ke sekolah. We might go on planning and collect data. Dari Glen Burnie, Maryland, Tim VOA. BABYOND. 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 Terima kasih.